Intro Kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga, Bapak yang kami panggil dan kenal Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Terima kasih untuk kehidupan dan nafas yang kau anugerahkan bagi kami Terima kasih untuk pimpinan dan pembelaan Tuhan yang selalu baru Terima kasih untuk hari ini dan kesempatan kami masih boleh hidup Tuhan Dan lebih dari itu kami akan menikmati juga bersama-sama dengan rohmu Untuk menaikkan pujian, penyembahan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Bahkan mendengarkan firman, sabdamu Tuhan Kami yakin dan percaya, teguhkan dan kuatkan kami Berikan kami kemampuan untuk tetap bisa menjalankan hidup sesuai dengan kehendakmu Kau berkati siapapun yang boleh menonton di seberang sana Tuhan Netizen maupun spectators dan juga audiensis yang kau berkati mereka Keluarga mereka yang kau berkati Bahkan kesehatan mereka yang kau berkati Dan kehidupan mereka sehari-hari yang kau berkati Kami percaya bahwa program ini akan mempermuliakan dan juga menyenangkan hati Tuhan Dan kami semua mau bersama-sama untuk melakukan hal itu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut Bahkan kami buka One Worship Night pada malam hari ini Di hari yang ke-28 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya Amin Shalom saudara Selamat malam Saya yakin Anda sudah menyelesaikan makan malam Anda Dengan keluarga mungkin ya Dan kita bersama-sama sekarang kembali Masuk di dalam worship together Atau menyembah bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Dan biarlah apa yang kita lakukan ini Sungguh-sungguh membuat Tuhan tergerak dan melakukan sesuatu Dan kita harapkan itu di hari yang ke-28 Saudara Mungkin ada yang bergabung dari hari yang pertama sampai hari ini Ada? Ada? Pasti ada ya Saya mencatat ada ratusan orang yang tetap bertahan ya Dan tim kami mencatat itu semua Dari tanggal 28 Hitung dengan baik dari tanggal 28 Karena tanggal atau bulan Maret itu ada 31 hari saudara ya Dan 28 itu harus dihitung ya Bukan dihitung besoknya tapi sejak tanggal 28 Dan kalau Anda hitung sekarang sudah 28 hari ya Dan di hari Minggu tepatnya kita akan masuk di 30 hari ya Dan saya yakin dan percaya bahwa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Pasti ada sesuatu yang hebat yang Tuhan berikan Kepada anak-anaknya yang mau setia Dan juga mau taat kepadanya Yang penting kita kenal siapa Tuhan kita saudara Amen Saya teringat akan Satu firman Tuhan yang saya Temukan di dalam Alkitab kita Coba kita lihat itu saudara Di dalam Injil Yohanes Injil Yohanes pasal yang ke-21 Injil Yohanes pasal yang ke-21 Itu Ayatnya yang ke-7 Injil Yohanes pasal yang ke-21 Ayat yang ke-7 Alkitab katakan begini Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus Yohanes pasal yang ke-21 Ayat yang ke-7 Mengatakan bahwa Maka murid yang dikasih Yesus itu Yohanes sendiri Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Kalau Anda perhatikan Perikop ini Perikop di Yohanes pasal yang ke-21 Dari ayatnya yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-14 Disitu terlihat bahwa Ini adalah satu gambaran Atau setting ya Yang Yesus buat Khususnya sebagai Aktor utamanya adalah Simon Petrus Nanti kita bisa melihat lagi Dari ayat yang ke-15 Sampai bagian terakhir Dari perikop ini Yaitu Ayat yang ke-19 Anda bisa melihat nanti Anda baca lagi Setelah kita nanti Memuji dan Menyembah Tuhan Disini Saya mau katakan sebetulnya Yang sedang dilakukan oleh Yesus adalah Menguatkan Meneguhkan Bahkan Layaknya seorang kepala Atau seorang gembala Itu melantik Dengan Dengan cermat Dengan teliti Seorang muridnya Yang bernama Petrus Karena Petrus ini Menyangkal Yesus Tiga kali Nanti kalau Anda juga Setelah ini bisa membaca Bahwa sesungguhnya Dia menyatakan Kepada Petrus Apakah Petrus mengasih dia Sebelumnya Saya pernah khotbah itu Tiga Tiga hari yang lalu Atau dua hari yang lalu Saya lupa Dan Disitu Yesus Menanyakan Sampai tiga kali Karena Petrus Juga Probably Kemungkinan Yesus Menyatakan Atau Menanyai Petrus Tiga kali Karena dia Menyangkal Yesus Tiga kali Dan pada akhirnya Petrus menyerah Dan Petrus Menyatakan You know my heart Engkau tahu hatiku Saudara Yang saya mau bagikan Buat Anda Bukan itu Yang saya mau bagikan Adalah Seorang Yohanes Yohanes di pasal yang ketujuh Mengatakan Maka murid Yang dikasih Yesus itu Berkata kepada Petrus It is Lord Itu adalah Tuhan Nah Hari-hari ini Saya dan Anda Juga harus bersikap Seperti itu Memiliki kepekaan Bahwa sesungguhnya Itu Tuhan Itu Tuhan Itu Yesus Dalam hal apa Di dalam Masalah kita Di dalam Persoalan kita Di dalam COVID-19 ini Bahkan di dalam Wabah penyakit ini Kita harus kenali Bahwa di atas COVID Ada Tuhan Di atas Masalah kita Kita nih Orang yang peka Orang yang dikatakan Murid Orang yang dikatakan Umat Orang yang dikatakan Anak-anaknya Harus peka Ya Peka menyatakan bahwa Itu Tuhan Bukan penyakitnya itu Tuhan Bukan COVID-nya itu Tuhan Bukan wabahnya itu Tuhan Tetapi Kita bisa melihat Ada Tuhan Di balik itu Meskipun Yang kita lihat sekarang Yang hari-hari ini Beritanya juga Berputar-putar Ya saudara Dan terus Menyebarkan ketakutan Demi ketakutan Ya Bahkan Kalau saya dan Anda Tidak hati-hati Maka kita akan mengalami Krisis kepercayaan Ya Dan krisis kepercayaan itu Biasa dimulai biasanya Saudara Dari krisis politik Ya Kalau Politik ini bicara tentang Kemasyarakatan Sosial budaya Saudara Ya Dan kita bisa Kena Krisis politik itu Ya Kita pikir bahwa Alkitab itu berpolitik Kita pikir Kata-kata Yesus itu simpang siur Bahkan kita melihat Ampat Injil itu Bertabrakan satu dengan yang lain Ada Banyak orang Yang di luar Tuhan Menyatakan itu Saudara Ya Sehingga akhirnya Kita kehilangan Kepercayaan Nah Kiringan kepercayaan itu Biasanya dimulai dari Krisis politik Ya Krisis politik Antara Sesama kita Bahkan antara Satu iman Tetapi beda organisasi Akhirnya main politik Disitu Saudara ya Bahkan Sudah satu iman Satu organisasi Tapi Saring sikut Layaknya di Politik Saudara Bahkan kita melihat Lebih lebar lagi Bahkan Antar umat beragama Ya Nah Dari Krisis politik itu Biasanya dimulai Karena sudah Ada Krisis ekonomi Saudara ya Orang berebutan Orang saling Bertabrakan Karena Biasa saudara Perekonomian Uang Ya Itu Sangat perlu Ya Sehingga akhirnya Orang kehilangan Kehilangan akan itu Sehingga Sehingga Mereka tidak melihat lagi Mana sesungguhnya manusia Mana sesungguhnya orang yang harus dikasihi Mana sesungguhnya orang yang harus dihormati Alkitab Wahyu juga katakan bahwa Kasih itu akan hambar Kasih itu akan berkurang-kurang Yang ada adalah kepentingan diri Yang ada adalah Ego sendiri-sendiri Manusia akan cintakan uang Ya Dan Kalau kita melihat dunia Rasanya bisa seperti itu Dari Kehilangan kepercayaan Baik kepada pemerintah Kehilangan kepercayaan Kepada orang-orang di sekeliling Atau mungkin kepada organisasi Sehingga akhirnya Kehilangan kepercayaan juga Di antar keluarga sekalipun Sehingga Krisis kepercayaan itu berlangsung Karena sudah terjadi krisis ekonomi Saudara ya Dan biasanya kalau sudah Krisis ekonomi Orang-orang akan hilang kepercayaan Ya Sehingga akhirnya Unstable dia Nah Krisis ekonomi itu bisa dimulai Dari krisis pangan Saudara ya Krisis pangan itu akan memicu Itu krisis ekonomi Ya Kita melihat sekarang Sampai kapan ini akan berlangsung Kalau Anda melihat Bagaimana Apa namanya Pandemik ini berlangsung ya Lama-kelamaan pertahanan pangan itu Ya Akan 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 berkurang Saudara Sehingga tidak Tidak Apa namanya Tidak kurang daripada Menteri pertahanan kita Yang kita hormati berkata Bahwa seluruh kader Bahkan dia berkata kepada seluruh Rakyat Indonesia Untuk mulai menanam Saudara Kenapa demikian Akan terjadi Kekurangan pangan Ya Dan Kekurangan pangan itu Sangat mempahayakan Anda bisa melihat sekarang Bagaimana Jabodetabek Itu sudah Tertutup Dari Dan menuju Saudara ya Dari dan menuju Jabodetabek Itu sekarang sudah ditutup Baik itu dari udara Maupun itu Dari laut Bahkan Dari Darat Saudara Itu sesuatu yang Bukan hanya langkah Rasa-rasanya baru terjadi Ya Kita tidak pernah bisa prediksi Ya Dulu kita bilang Mungkin karena akibat perang Tapi kalau akibat perang pun Kita masih bisa pergi kemana-mana Tapi hari ini kita bisa melihat Dengan pandemik ini Ya Dengan sesuatu yang Unpredictable Yang Yang tidak diprediksi Akhirnya bisa Menghanyutkan Bahkan Merusak Ya Tatanan yang ada Nah Anda bisa melihat Dari krisis pangan I feel God Anda bisa melihat Ketika Yesus Tampil Untuk memperlihatkan diri Setelah Pasca Setelah kebangkitan Kita bisa melihat Apa yang dilakukan Saudara Dia memberi makan Amin Kenapa dia memberi makan Karena Alkitab mengatakan Simon Petrus Sebagai Layaknya Yang dikatakan Tanda kutip Sebagai Kepala Atau ketualah Seperti itu Walaupun tidak Ada yang mengatakan demikian Tapi Sepertinya begitu Kita melihat bahwa Dia sudah berkata Aku pergi Menangkap ikan Setelah kita melihat Bahwa dia sudah Mulai kehilangan Kepercayaan itu Betul Ya Padahal Yesus sudah Sudah menampakkan dirinya Ya Kepada murid-murid Ya Di Satu tempat Di Apa Sebelumnya Sebelum peristiwa ini Dan kita bisa melihat bahwa Petrus sudah Mulai kehilangan Kepercayaan diri Bahkan Sudah mulai Kehilangan Kepercayaan Kepada pribadi Yang namanya Yesus Ya Dan Ternyata Kalau satu orang saja Yang sudah ditambuk Ditambuk Sebagai Katakanlah Pemimpin Terus sudah berkata Seperti itu Aku pergi Menangkap ikan Seolah-olah Meninggalkan Pelayanan itu Maka Alkitab Katakan Kata mereka Kepadanya Kami pergi juga Dengan engkau Ya Setelah lihat Kehilangan Kepercayaan Kenapa mereka Kehilangan Kepercayaan Disitu dikatakan Pergi menangkap ikan Karena apa Sedara Karena Mereka Sudah tidak Percaya lagi Akan Apa yang sudah Dijanjikan oleh Yesus Krisis politik Dan Kita bisa melihat Kenapa bisa Seperti itu Karena ekonomi mereka Terganggu Krisis ekonomi Disitu Mereka harus makan Betul ya Sedara Dan kata mereka Kepadanya Kami pergi juga Dengan engkau Mereka berangkat Lalu naik pelaut Tapi malam itu Mereka tidak Menangkap apa-apa Ada Kesulitan pangan Disitu Dan kalau sudah Seperti itu Kita bisa melihat Efek domino Daripada Pandemik Ini Sangat Membahayakan Oleh sebab Itu Oleh sebab Itu Alkitab Yang saya baca Pada malam hari ini Dan anda dengar Pada malam hari ini Ini menguatkan kita Amin Sedara Bahwa orang Yang dekat Dengan Tuhan Diharapkan Memiliki Kepekaan itu Dan orang-orang Yang tidak Meninggalkan Yesus Amin Sedara Dia harus Merasakan bahwa Yesus dekat Di dalam hidupnya Meskipun Meskipun Dalam persoalan Yang besar Amin Sedara Supaya tidak hilang Kepercayaan Krisis Kepercayaan itu Kalau saya dan anda Sudah hilang Kepercayaan Maka sudah terjadi Krisis yang besar Di dalam hidup Saya dan anda Oleh sebab itu Yesus tampil Di situ Alkitab katakan Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Amin Sedara Kalau begitu Kalau begitu Mereka Itu sudah Ada di pantai Itu pagi-pagi benar Pagi-pagi benar Saya mau katakan Buat anda Ketika Covid-19 Ini dari awal Sudah bekerja Sedara Tidak perlu Khawatir Karena ada Waktunya Yesus tampil Yesus akan berdiri Di hadapan saya Dan anda Tetap Pertahankan Imanmu Tetap kuat Oleh sebab itu Dari kemarin Saya bilang Biar kita tetap Bersama-sama Untuk memuji Memuliakan Dan menyembah Tuhan Sampai Tuhan Tolong kita Amin Sedara Dan Alkitab katakan Yesus berdiri di pantai Tetapi murid-murid itu Tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kenapa demikian Karena sudah terjadi Krisis Krisis Kepercayaan Krisis Politik Krisis Ekonomi Bahkan krisis Pangan Yang membuat kita Menjadi gelap mata Yang membuat kita Menjadi kehilangan Penglihatan Dan Beruntung Haleluya Ketika Yesus berkata Hai anak-anak Adakah kamu Mempunyai lauk pahuk Jawab mereka Tidak ada Kehilangan Atau memiliki Krisis Apa namanya Itu Pangan Tidak ada Pangan Sama sekali Dan Yesus Adalah jawaban Bagi kita Amin Yesus jawaban Bagi mereka Dan Yesus jawaban Bagi kita Maka kata Yesus Kepada mereka Tebarkanlah Jalamu Di sebelah kanan Perahu Maka kamu Akan peroleh Lalu mereka Menebarkannya Dan mereka Tidak dapat menariknya Lagi Karena banyaknya Ikan Saya yakin Dan percaya Hal yang pertama Yang dilakukan Yesus Adalah Mujizat Dia akan Lakukan Mujizat Apa yang dia Kerjakan 2000 Tahun Lebih Yang lalu Dia akan Kerjakan Juga hari ini Dia tidak Pernah Kehilangan Mujizat Dia tidak Pernah Kehilangan Kuasa Saya dan Anda akan Merasakannya Kembali Yang dia Sentuh Adalah Pangan Kita Karena orang Kalau sudah Tidak punya Pangan Saudara Mereka akan Turun ke jalan Kalau mereka Tidak Terganggu Perekonomiannya Mungkin Masih bisa Kanan dan kiri Tapi kalau Persoalan perut Saudara Dan Yesus Menjawab Tepat Sesuai dengan Kebutuhan kita Ada dua hal Yang dia kerjakan Pasti dia akan Melalukan Wabah Pasti Karena kuasanya Lebih besar Daripada wabah Dan yang kedua Dia akan Menetralisasi Lagi Apa namanya Pangan kita Bahkan Juga Perekonomian kita Pekerjaan kita Dan yang perlu Saya dan Anda Ketahui Ini sebagai bagian Terakhir Saya dan Anda Harus memiliki Kepekaan itu Maka murid Yang dikasih Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Bayangkan Dari berapa Murid Tujuh murid Dari tujuh murid Berdasarkan Apa namanya Yang saya baca Di ayat yang kedua Disitu ada Simon Petrus Ada Thomas Ada Nathaniel Ada anak-anak Zibridius Lima dan dua orang Murid yang lain Berarti ada tujuh Ada tujuh orang disitu Alkitab katakan Hanya Yohanes Yang bisa melihat Karena itu pagi Menjelang siang Menjelang siang Artinya menjelang Matahari itu terbit There is a dim of light Jadi dalam Dalam Apa Kesuraman Atau Di dalam Apa namanya Suasana Atau Apa namanya Keadaan yang Tidak begitu terang Tidak begitu terang Yohanes bisa melihat itu Di dalam kepekaannya Kenapa demikian Karena dia ingat Peristiwa Lukas Fasal yang kelima Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke sebelas Dimana Yesus melakukan hal Yang mirip Dengan itu Amin Oleh sebab itu Kalau anda sudah Kehilangan kepercayaan Krisis kepercayaan Ingatlah pada Waktu mula-mula Tuhan memanggil Engkau Amin Karena Lukas Fasal yang kelima Yang ke sebelas I feel God Saya merasakan Tuhan Pada saat Dia Memanggil Murid-muridnya Yang pertama Itu adalah Di tepi Pantai Galilea Dan sekarang juga Demikian Saya mau katakan Dia akan menolong Di tempat yang tepat Dia akan masuk Di tempat yang tepat Dengan peristiwa Yang anda bisa kenali Dengan peristiwa Yang anda bisa ingat Hari ini Jangan melihat Covid-19 Tapi Lihatlah kuasa Tuhan di balik itu Dan Ingatlah juga Akan apa yang Tuhan telah kerjakan Di masa lampau Saya tidak tahu Berapa tahun yang lalu Berapa bulan yang lalu Atau berapa minggu yang lalu Berapa hari yang lalu Ingatlah kan hal itu Bahwa kuasa Tuhan Itu tetap sama Tidak pernah berubah Dahulu Sekarang Sampai selama-lamanya Yang Tuhan harapkan hari ini Baiklah kita memiliki Kepekaan Melalui One Worship Night Ya Selama sudah 28 hari Dan Saya tidak bilang Saya akan selesaikan Dalam 12 hari mendatang Untuk sampai di hari yang 40 Tetapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada secerca harapan Dimana kita bisa melihat Entah Vaksinnya diketemukan Atau Tuhan melakukan sesuatu Atau Bisa melalui panas Bisa Saya dengar itu Atau Mungkin Tuhan memberikan hikmat Kepada ilmuwan Saya tidak tahu Ada begitu banyak Tuhan bisa mengatakan Dan melakukan Apa saja Walaupun Kita dengar Ada begitu banyak Saya tidak katakan Berita miring Tapi pendapat orang Juga yang berdasarkan Bukti Dan juga Disiplin ilmu Yang dia miliki Dia katakan bisa Sampai 2021 Bisa dikatakan Sampai akhir 2020 Ada yang bilang Di bulan Juli Agustus Tapi sebagai Orang yang beriman Yang peka Dengan Tuhan Waktu tidaklah Menjadi masalah Bagi kita Tetapi yang jauh lebih penting Biar Tuhan Menolong kita Dengan kepekaan Yang kita miliki Mari saudara Berjuang Untuk tetap Mendapatkan Pertolongan dari Tuhan Mari kita Berusaha Supaya Tuhan Menolong kita Pada kesempatan Yang pertama Saya katakan Kesempatan yang pertama Artinya Sesuai juga Dengan waktu Tuhan Supaya Saya yakin Tuhan tidak pernah Menunda-nunda Dia menolong kita Pada kesempatan yang pertama Artinya Yang kita butuhkan Yang kita perlukan Betul saudara? Tuhan Bukan menjawab Kerinduan kita Tapi apa yang jadi Kebutuhan dan keperluan kita Terlebih dahulu Amin Kebutuhan dan keperluan kita apa? Saya yakin dan percaya kita sepakat ya Supaya wabah ini dilalukan Setuju saudara? Ini kebutuhan kita Keperluan kita Nanti kita bicara tentang kerinduan What I need Lord What I want Lord Itu beda saudara Yang aku butuhkan dan yang aku mau Tidak Yang aku butuhkan Tuhan yang memenuhinya Terpujilah nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Saya yakin dan percaya Firman ini akan memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!